Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia Menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup Sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam Mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah Dibantu sama istri kerja di bos karung Kalau tidak dibantu sama istri ya kadang makan, kadang enggak Kadang sehari itu dicukupin seliter dua hari Pernah makan itu mie satu bungkus dibagi tiga Mie satu bungkus? Mie satu bungkus beliti buat lauk makannya Padahal kita nyari dapat makanan dari sampahnya Tidak bisa makan Tadinya saya sih bekerja Istilahnya bekerja di sampah Berhubung karena COVID-19 ini Jadi ya berumakan dengan secara halus diberhentikan Mau enggak mau kita berbaliklah jadi pemulung kayak gini Untuk makan sehari-hari Kita dapat sehari kadang-kadang 30 ribu Paling tinggi 40 ribu Itu paling tinggi benar 40 ribu Untuk makan aja habis Ya kan kita berdua Kalau sama anak apalagi Wah udah enggak cukup Pada minggu lalu Dari tim tangan pengharapan Kita membagikan sembako di wilayah Samping Real Kertapi Khususnya di wilayah Senin Disitu kita membagikan dan Kita menemukan salah satu keluarga Dan keluarga ini awalnya Tinggal dikontrakan Namun karena Bapak Sebagai keluarga Udah tidak bekerja lagi Akhirnya Bapak ini memilih Untuk tinggal di Real Kertapi Di samping Real Kertapi Karena mereka sudah tidak mampu Untuk memberkontrakannya lagi Kita tim tangan pengharapan Tergerak untuk Memberikan bantuan Selama satu atau dua bulan ke depan Agar Bapak ini bisa Tinggal dikontrakannya kembali lagi Seperti awal Tim tangan pengharapan sendiri Juga menawarkan Pekerjaan kepada Bapak ini Agar ke depannya Bapak ini bisa mandiri Dan bisa Membayar kontrakannya sendiri Terima kasih banyak Karena sudah dibantu Jadi gini deh Ini diajak kemarin Semalam bilang Kontrakan nanti Kalau sudah dibantu Kan nanti saya Agak tenang Nyari pun tenang Karena anak-anak kan ada dikontrakan Jadi saya bisa tenang Mungkin sedikit-sedikit Saya bisa ngumpulin Dari hasil penghasilan Untuk bayaran kontrakan Selanjutnya gitu Saat ini Tim tangan pengharapan Masih terus mencari Tempat tinggal yang layak Untuk keluarga Bapak Sutono ini Selain itu Pada minggu ini Tim tangan pengharapan Juga telah menyeluruhkan 1027 paket sembako Yang diseluruhkan ke berbagai wilayah Seperti Depok Gebun Jeruk Senen Dan beberapa wilayah pedalaman Yang berada di Sumba Jawa Tengah Kalimantan Barat Dan Maluku Utara 350 paket makanan siap saji pun Lotion anti nyamuk Lotion anti nyamuk Dan masker 11.255 paket sembako Yang berisi beras 5 kg 1 kaleng sarden 1 kg gula 1 kaleng susu 1 liter minyak 1 bungkus kecap manis 20 bungkus mie instan 1 botol vitamin anak Dan 5 masker 795 dana tunai Bagi masyarakat yang membutuhkan Bantuan ini Telah diseluruhkan Ke 109 titik lokasi Yang tersebar Di berbagai wilayah Seperti Nias Mentawai Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Timur Jakarta Bogor Bekasi Tangerang Jawa Tengah dan Jawa Timur Timur NTT Sumba Laut Jaya Sulawesi Tengah Maluku Utara Papua Barat Dan Papua Bagi Bapak Ibu Saudara Yang ingin ikut serta Membantu dan memberikan Donasi peduli sesama Dapat mengirimkan Melalui rekening PCA PNI Mandiri Paypal Dan juga QR Code Pembayaran elektronik lainnya Atas nama Yayasan Tangan pengharapan Dengan mencantumkan Keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan Bukti transfer ke call center kami Melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih kepada para donator Yang membantu mereka yang membutuhkan Melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping people live a better life Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda